Halo bos, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay bos Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 13 bulan Maret tahun 2021 Disini Alay berada di lahan blok 2 atau lahan yang di belakang rumah Dan pengerjaan pada pagi hari ini yaitu proses penaburan pupuk kandang kohe ayam pedaging ya Atau ayam potong Disini udah terlihat kawan-kawan kita beraktifitas Ada 5 kawan ya Ada 5 kawan, sebelah sana Mas Tewel Yang sedang mendorong angkong Mendorong angkong bos Halo bang Tewel Bisa anda lihat di bagian sebelah kiri ini bos Ini kotoran hewan Ayam potong Yang Alay gunakan Disini Alay beli pupuk kandang ayam ini dalam 1 karung ya Dalam 1 karung ini harganya 13 ribu ya Dalam 1 karung harganya 13 ribu Walau tidak penuh Kayaknya cuma dilipat-lipat aja bos itu yang ujung Tapi memang harganya umum di tempat alay seperti ini ya Disini juga tercampur sama sekam dikit-dikit bos ya Atau tercampur dengan kulit padi Dan disini untuk luas lahan 1,4 hektare Atau 2.500 meter persegi Alay kasih pupuk kandang ayam potongnya Atau ayam pedaging Itu alay kasih disini tadi ada 163 karung ya Sebenarnya pesennya itu cuma 150 karung disini Cuma karena ada sisa sedikit ya Ada 13 karung Jadi yang 10 karung itu suruh Apa, bayarin Terus yang 3 karung katanya bonus katanya gitu Yaudah sekalian Jadi alay kasih 163 karung Dan dibagi menjadi Dalam bedengan ini bos ya Disini jumlah bedenganya ada 32 Jadi 163 karung Itu dibagi 32 Itu Dalam 1 bedeng Ini Mendapatkan 5 karung ya mas ya Jadi Panjangnya Panjang bedengan ini Kesini sampai kesana Kurang lebih 50 Meter Itu dikasih 5 karung ya Berarti dalam 1 karung Beratnya entah berapa kilo Ini untuk 10 Meter ya Dalam 1 karung Untuk 10 meter Karena ini panjangnya 50 meter Dan Mendapatkan 5 karung Pupuk kandang Ayam Kalau pupuk kandang sendiri Boleh menggunakan pupuk kandang apa aja bos ya Cuman Cuman Ale sendiri sebenarnya Memang sukanya memang pupuk kandang ayam ya Dari dulu Dan disini langsung Ale tabar Dan Belum ale fermentasi ya Jujur nanti Ale fermentasi Seperti di lahan blok 1 ya Lahan seperti kemarin Nanti Ale semprotkan Tricoderma harsianum Sama Painibasilusnya Mungkin nanti Ale kasih dalam 1 tankinya Sekitar 1 Liter Tricoderma harsianum Nah itu Cara penaburan bos Langsung Ditarik aja bos ya Seperti itu Tricoderma harsianum Udah Tricoderma Darik aja b黃 Tricoderma Rao Termas Tricoderma B rejo Tricoderma Tricoderma Enggak karungnya di kelompoknya mas ya Ditoto Bukan kena enggak Ada-ada seumpen Kayaknya karungnya ini masih Bagus bos Kalau mau dibuang sayang kita simpan nanti Kalau penaburan dolomi Dengan penaburan pupuk kandang bos ya Enggak harus jedanya berapa hari Enggak harus ada ya Cuman kalau bisa dolominya Ditabur setelah itu Kalau bisa kehujanan dulu Dan alhamdulillah Sudah kehujanan makanya Sudah agak tidak terlihatan putih ya Di bedengan Terus kotoran hewannya juga ini Baru datang kemarin bos Cuman alai mau mendokumentasikan kemarin Alai lupa ya Jadi Ya didokumentasikan sekarang aja lah Sama aja Ini mas tewel Alhamdulillah ini pupuk kandangnya Tidak Terlalu basah Tidak juga terlalu kering Lembab ya Mas Kok ini dibakar ya Karungnya aja tapi Ini karung dolomit Bekas dolomit dibakar Tidak apa-apa Buh bos Disini aroma kotoran hewan ini Mantep kali lah Makanya sini Maka masker Mantep pokoknya Baunya bos Kepala dan ini kita lakukan sampai selesai bos ya oke bos cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih